Mahasiswa asing yang mendapatkan bantuan merupakan mahasiswa dari Pulau Solomon, Palestina, Yaman, hingga Bangladesh. Bantuan berupa beras, mie instan, dan susu ini diharapkan bisa meringankan beban mereka selama pandemi corona dan kebijakan PSBB di Makassar. Selain sembilan mahasiswa asing, puluhan mahasiswa lainnya yang juga terdampak pandemi corona menerima bantuan. Ada 50 paket, kemudian 50 paket ini itu sebenarnya dimaksudkan untuk memancing lembaga-lembaga sosial yang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga bukan saja PSBB, UMHAS yang melakukan semacam pulang sosial, yaitu masyarakat kuas yang terdampak COVID-19 mendapat bantuan, sehingga keresahan dan kekulitian yang tidak diserahkan dapat diotasi. Terima kasih telah menonton!